saya tuh lahir kan gini, sekarang banyak gini pak saking cintanya sama pak berhubut Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera untuk semuanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in malam ini kita semuanya dikagetkan oleh ketua umum partai amanat nasional Bapak Zulkifli Hasan yang menjadikan sholat sebagai candaan menyebut tahyatul akhir banyak dua jari karena mereka cinta sama Prabowo begitu kata Zulkifli Hasan nah sobat sewot ini sangat memukul hati seluruh umat islam di Indonesia nah ketua umum PAN partai amanat nasional atau PAN ya Zulkifli Hasan saat ini sedang menjadi sorotan karena beredarnya video terkait fenomena sholat yang ia sebutkan ya, bercanda gitu sholat dijadikan candaan gitu bahkan video yang viral di media sosial tersebut memperlihatkan bagaimana Zulkifli Hasan menyampaikan jika saat sholat dan baca Al-Fatihah saat sholat Maghrib baca Al-Fatihah nyampe Walad Dolin ada yang diem sekarang Pak katanya ada yang diem katanya kan saking cintanya sama Pak Prabowo Pak Prabowo kita semuanya ciptaan Allah SWT kita hanya makhluk ya kecintaan kepada makhluk jangan berlebihan kepada siapapun termasuk Pak Prabowo Anda boleh cinta kepada Prabowo Pak Zulkifli Hasan boleh mendukung partainya gitu kan PAN mendukung Prabowo meskipun faktanya banyak sekali kader-kader depan yang membelot justru membelah pasangan Anies Baswedan dan Gus Muaymin nah, ungkapan seperti ini juga akan sangat tendensius utamanya kepada kaum muslimin di Indonesia yang berkeyakinan bahwa pengucapan amin ketika setelah Walad Dolin dari Imam itu selain sunnah ya fadilahnya itu sangat besar apalagi misalnya apabila Imam juga baca amin ketika makmum membaca amin setelah Walad Dolin maka Rasulullah bersabda seluruh malaikat yang ada di atas langit itu juga akan ikut mengamini aminnya para muslimin yang sholat gitu dengan syarat Imam ikut amin ketika makmum membaca amin nah, ini kayak dibuat candaan gitu sekarang malam ini heboh nih jadi Zulkifli Hasan nih heboh 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 banget heboh nah jadi katanya gak ada banyak kan yang diem katanya gitu kan begitu ungkap pria yang disapa Zulhas yang dikutip dari akun snack video Pion ya nah tak hanya itu Sobat Sewot Zulhas ya Zulkifli Hasan juga menyampaikan hal yang seolah-olah mengolok-olok sholat gitu dengan menyampaikan hal lain terkait pelaksanaan sholat masyarakat sekarang nah Sobat Sewot dimana fenomena lain yang terjadi dalam sholat saat ini kata beliau gitu kan tidak ada lagi yang menunjuk satu jari saat tahiyatul akhir katanya ya akibat rasa cinta kepada calon paslon nomor dua akhirnya yang satu jari yang menurut ajaran Rasulullah gitu kan dijadikan dua jari katanya demi Prabowo eh yang ngasih syafaat di hari kiamat adalah Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan umat Islam tahiyatul akhir itu telunjuknya satu jari ya begini ya jangan begini meskipun kalian atau kita semuanya misalnya senang sama seseorang senang sama Prabowo yang kebetulan nomor urut dua kemudian sholat dijadikan candaan seperti ala-ala Zulkifli Hasan ini nah ini sekali lagi memukul ya memukul hati kaum muslimin di Indonesia dan juga tentu barangkali ini akan menjadi tamparan keras bagi para pendukung relawan Prabowo Subianto yang selama ini mereka padahal ya begini tetap gitu kan ketika misalnya tahiyat akhir tetap begini nah candaan Zulkifli Hasan ini juga menjadi apa ya fenomena yang yang mengejutkan tentunya bagi pertama ya jajaran tim TKN tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran gitu kemudian juga menjadi pukulan keras buat teman-teman yang hari ini kebetulan ada di kubu Prabowo Subianto atau simpatisan relawan loyalis lah ya maka kemudian jangan salahkan mereka kalau nantinya mereka setelah fenomena ini gitu kan akhirnya mereka berbalik badan untuk mendukung dan memenangkan pasangan Anis Baswedan dan Gus Mohimin Iskandar maka Sobat Sewot praktek apa kampanye yang hari ini mulai mengarah kepada persoalan-persoalan agama lebih-lebih persoalan sholat yang sangat sakral yang sangat utama di dalam agama Islam gitu kan bahkan kalau di akhirat itu bukan jabatan Zulkifli Hasan yang dihisap pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melainkan sholatnya kalau sholatnya begini tidak meniru Rasulullah ya sebagaimana perintah Rasulullah sholatlah kalian sebagaimana saya sholat gitu nah maka sholat kita sudah sangat keliru ya maka kemudian ketika kita memilih misalnya apa yang tapi saya yakin Sobat Sewot bahwa apa ya keterangan yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan meskipun ini merupakan candaan gitu kan mengatakan bahwa banyak orang yang hari ini tahiyat akhir itu pakai dua jari karena cinta ke Prabowo itu tidak benar saya yakin begitu gitu kan boleh kalau memang misalnya ada silahkan difoto di video gitu kan nanti sampaikan di Sewotv gak apa-apa nanti saya sampaikan saya akan klarifikasi bahwa memang ada gitu yang begini tapi jangan disetting ini jangan dibuat mainan beneran sholat tetap begini seperti yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad kalau sholat kita sudah melenceng ya sudah ada di perilaku bid'ah mengandang-ngadang gitu kan maka sudah barang tentu kita akan terjerumus ke dalam siksa bin Raka yang sangat pedih nah sobat-sewat yang dirahmati Allah SWT kembali kepada persoalan sholat bahwa hisab nanti di akhirat Zulkifli Hasan kita semuanya umat Nabi Muhammad semua orang semua makhluk Allah yang bernama manusia kelak nanti yang pertama kali nanti hamba Allah itu yang dihisap adalah sholatnya bukan jabatan sebagai menteri bukan jabatan sebagai presiden bukan jabatan sebagai apapun di muka bumi ini bukan karena dia kaya kemudian dia ditanyain kekayaan duluan tidak tetapi melainkan sholat yang akan dihisap pertama kali nah kalau sholat dijadikan candaan seperti ini maka periksa keimanannya maka periksa hatinya jangan-jangan hatinya udah-udah gara-gara dukung paslon nomor 2 kemudian sholat di apa ya dijadikan candaan ini sangat sekali lagi memukul hati kita semuanya sebagai umat Islam di Indonesia maka sekali lagi fenomena-fenomena praktik sholat saat tahiyyatul akhir tidak ada lagi yang mengacungkan jari telunjuk katanya kan tetapi dengan dua jari seperti yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan ini fenomena yang hari ini akan menjadi penentu apakah kita masih akan tetap ada di kubu Prabowo Subianto yang tim-tim pemenangannya teras-teras atas melakukan blunder berkali-kali melakukan salah satunya yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan ini yang tahiyyat akhir itu dijadikan canda-candaan ini kita hari ini apa ya kekurangan uswah gitu kan uswatun hasana di kalangan pemimpin kita gitu kan kita menyaksikan bahwa fenomena-fenomena seperti ini misalnya ini sungguh tidak seharusnya disampaikan ya meskipun memang itu candaan gitu tapi ini kita head to head bersama mayoritas umat islam di Indonesia maka sobat sewat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan bahwa tahiyatul akhir Pak Yayi katanya yang begini sekarang banyak yang gini Pak Yayi gitu katanya Zulkifli Hasan gitu teman-teman maka ini katanya saking cintanya kepada Prabowo Subianto maka saya tegaskan kembali bahwa jangan salah jatuh cinta ya bahwa iman kita tidak sempurna ya kita tidak akan sempurna keimanan kita apabila kecintaan kita kepada makhluk ya anak cucu saudara istri dan siapapun lah disamping kita itu melebihi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah secara total ya melebihi kecintaan kepada harta jabatan ya anak istri saudara maka keimanan kita harus diperiksa keimanan kita ini bolong gak sempurna dimanapun anda berada maka sekali lagi persoalan sholat sebagai imaduddin sebagai tiang agama ini jangan dijadikan candaan bahkan Rasulullah sebelum wafat ketika menjelang hembusan nafas terakhir Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya as-salah 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 ya sholat sholat dan sholat ini bukan bahan candaan sholat adalah tiang agama kalau gak kokoh dijadikan candaan dibolong-bolongin ya perilaku digini-giniin misalnya ketika tahiyatul akhir gitu nah ini ini merobohkan tiang agama Islam ini upaya untuk menggerogoti menjadikan agama sholat sebagai candaan nah ini bahaya bagi akidah anak cucu kita akidah kita sendiri gitu jadi kepentingan mengikuti sunnah baginda nabi muhammad s.a.w. ini dikesampingkan hanya untuk perihal pemilihan presiden yang lima tahun sekali gitu kan anda boleh mencintai siapapun mencintai capres manapun gitu kan asalkan anda jangan sampai kemudian menduakan kecintaan kepada baginda nabi besar muhammad s.a.w. dan lebih-lebih juga persoalan hubungan dengan Allah s.w.t kalian duakan dengan jabatan kalian duakan dengan kepentingan politik yang sifatnya hanya sementara ingat bahwa hari ini anda boleh jadi menteri hari ini anda boleh jadi presiden hari ini anda menjadi camat hari ini anda kepala desa kelak dihadapan Allah s.w.t semua raja-raja itu tidak ada artinya semuanya karena Allah yang malikih yaumid din hanya Allah satu-satunya raja kelak di hari kiamat dan kita yang pernah jadi presiden di muka bumi ini yang pernah jadi menteri seperti Zulkifli Hasan di muka bumi ini tidak lagi ada harganya kelak di hadapan Allah s.w.t karena yang punya jabatan tidak ada tandingannya kelak di hari kiamat adalah Allah s.w.t dan beliau dia lah yang akan menentukan secara bijaksana bagaimana kita memperlakukan sholat ketika masih berada di dunia ini nah sobat malam ini sekali lagi menjadi kejutan tentunya bagi kalian semuanya baik yang dukung Prabowo Subianto maupun capres yang lain utamanya kita sebagai loyalis simpatisan dan garda terdepan ya Mas Anies Baswedan dan Gus Muhammad Iskandar mari kita lebih berhati-hati dalam mengungkapkan kosa-kota kosa-kata kosa-kata yang yang sekiranya sensitif ya apalagi lebih-lebih berkenaan dengan sholat dengan amaliyah dengan ibadah-ibadah mahboh hati-hati jangan sampai kemudian kita terjebak politik praktis dan kemudian mengesampingkan kepentingan iman akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya Sobat Sewat jangan lupa mari kita kasih komentar di bawah barangkali ada pandangan masukan lain dari kalian semuanya semoga barokah Allah maha pengampun Allah maha pengasih maha penyayang semoga kita semuanya utamanya bang Zulkifli Hasan yang sudah keceplosan bikin jandaan soal sholat gitu diampuni oleh Allah dan kita semuanya dan seluruh umat Nabi Muhammad semoga nanti barang-barang masuk ke sorganya Allah bersama baginda Nabi besar Nabi Muhammad Salam Perubahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh